Selamat datang di channel JGonawan Di video ini mengenai cupang bertina atau cupang female Yang dipersiapkan untuk dipijahkan Jadi ini akan saya pijahkan female-female ini Ini adalah female jenis multi-color Jadi usia female ini sudah 4 bulan up Dengan usia tersebut Cupang-cupang female ini sudah siap untuk dipijahkan atau dikawinkan Karena untuk mengawinkan ikan cupang Saya biasa memakai female yang usianya itu di atas 4 bulan nih teman-teman Karena menurut berdasarkan pengalaman saya Female yang usianya itu matang Itu akan menghasilkan telur yang banyak Sehingga dari sepasang ikan cupang ini Bisa mendapatkan burayak yang melimpah Jadi rata-rata itu di atas 300 ekor burayaknya Jika kita menggunakan female yang usianya itu cukup Jadi disini usia female ini harus 4 bulan ke atas Seperti ini female-female ini Jadi pakan yang digunakan pun harus jentik nyamuk Nah itu pakan yang biasa saya pakai Untuk memberi pakan Kepada cupang-cupang female ini Karena jentik nyamuk Berdasarkan pengalaman saya itu Besar manfaatnya teman-teman Karena cepat full telur cupang-cupang female ini Sehingga nanti kalau dipijakan atau dikawinkan Telurnya itu akan melimpah Jadi kalau mengawinkan ikan cupang juga harus Ukuran female-nya harus Lebih kecil Dari cupang yang jantan Agar Nanti Bisa menghasilkan telurnya Banyak Dan Besar kemungkinan Akan berhasil Jika ukuran female-nya itu Lebih kecil dari ukuran cupang jantannya teman-teman Jadi perlu diperhatikan juga Ukuran dari Kedua pasang Cupang ini Oke Sampai disini dulu video kali ini Terima kasih banyak yang sudah Mendukung channel ini Dan terima kasih banyak juga yang sudah Menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi Terima kasih banyak Terima kasih banyak